Tengah di kolesterol gitu. Pemerintahan datang kali ini dari seleb ram cantik Marissa Ica. Marissa Ica disebutkan dirinya menyindir Natalie Hossler, bahkan belak-belakan sindir Pran Paisal yang sempat dekat dengan dirinya, bahkan digadang-gadang dijodohkan dengan dirinya. Dalam salah satu video TikToknya, nampak Marissa Ica membuat status kalau dirinya nampak tak takut dengan saingan baru, bahkan menyebutkan dirinya tak level, bahkan tak kepikiran. Video itu disebutkan menyindir Natalie Hossler yang kini tengah dekat dengan Pran Paisal. Pran sendiri akhirnya buka suara tentang kedekatannya dengan Natalie Hossler, mengaku dirinya memang tengah mendekati Natalie Hossler. Masalah dengan Marissa Ica, Pran bahkan menyebutkan, dulu sempat dekat dengan Marissa Ica, namun ternyata Marissa Ica tak bisa dan tak mau berkomitmen. Perbedaan jam 12 siang sama kamu? Pantu! Kalau jam 12 siang, siangan, kalau kamu kesayangan. Ya Allah! Kedekatan Pran dan Natalie Hossler nampaknya memang tak ditutupi. Pran dengan Natalie Hossler pun kerap memamerkan kebersamaan, bahkan di sosial media pribadinya saling menyemangati satu sama lain. Pran yang menerima Natalie apa adanya bahkan jujur, mengaku dirinya mengagumi dan mulai menyukai Natalie. Meskipun dari Natalie sendiri belum memberikan jawaban, Natalie sendiri baru bercerai dengan Sule dengan satu anak. Natalie Hossler dengan Fran Paisal dijodoh-jodohkan bahkan kedekatannya mulai terlihat, nampaknya Marissa Ica jadi sorotan. Raut wajah Marissa Ica saat bertemu Natalie Hossler disebutkan agak berbeda. Ada pemberitaan tentang dirinya menyindir Natalie Hossler, Marissa Ica membantahnya. Menurut Marissa Ica, dirinya biasa saja. Dirinya pun tak ada hubungan dengan Pran. Video yang ada dibuat di TikTok pun bukan sindiran untuk Natalie. Menurut Marissa Ica, video itu hanya video konten semata, tak ada menyindir siapapun. Tudingan-tudingan marah netizen dibantah Marissa Ica yang menyebutkan antara dirinya dengan Prans tak ada hubungan dan tak peduli Prans dekat dengan siapapun. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton!